Salah satu praktek perkongsian yang disampaikan Prof. Hutan itu, kalau kita lihat episode pertama kemarin soal Mahkamah Konstitusi, ternyata bahwa tidak hanya tujuannya memperpanjang atau meng-kick out, tapi juga ternyata memperpanjang masa tugasnya Sang Paman, Hakim Anwar Usman. Gimana persisnya, Pak? Itu perkembangan baru. Jadi waktu saya tolak RUU itu, karena tendensinya itu kan perubahan aturan peralian di pasal 87. Jadi Hakim yang lima tahun ke atas, tapi belum 10 tahun dimintakan persetujuan. Sebenarnya istilah resminya waktu itu dimintakan konfirmasi, tapi sekarang berubah dimintakan persetujuan. Menjadi berubah ya? Dari konfirmasi menjadi persetujuan? Ya, itu kan mengancam orang yang akan bertugas sampai 10 tahun. Sebaliknya, mereka yang sudah 10 tahun lebih, waktu yang pertama saya tolak itu, isinya itu, mereka yang sudah lebih dari 10 tahun, itu melaksanakan tugasnya sampai batas 15 tahun sejauh, tidak atau sepanjang tidak lebih dari 70 tahun. Usia pensiun? Ya, usia pensiun. Nah, sekarang berubah. Yang sekarang ini, yang baru disetujui baru ini, berarti tidak ditandatangani waktu itu. Isinya itu sekarang, bagi mereka Hakim Konstitusi yang sudah bekerja 10 tahun, ya, lebih, maka dia dinyatakan berhenti atau berakhir masa tugasnya pada saat usia 70 tahun. Kalau kemarin kan 15 tahun, atau 70 tahun usia pensiun? Atau 70 tahun, kalau 70 tahunnya sampai lebih dulu, kalau 15 tahunnya sampai lebih dulu, yang 10 tahun. Sekarang berubah, kata 15 tahunnya berubah. Oh, jadi draft yang pertama ketika Bapak Menko, dan sekarang sudah enggak lagi, itu berbeda draftnya, ya? Berbeda yang sekarang sudah disetujui. Sisa sekarang 70 tahun. Itu artinya, kok? Sisa 70 tahun. Artinya apa? Artinya, sekarang, Pak Anwar Usman itu mendapat tambahan masa jabatan 11 bulan, 1 tahun.